Ternyata begini ya, nasib jadi istri kedua Disiasiakan, gak dipedulikan, transferan pun juga macet Nasib, nasib Kenapa nasibku jelek begini ya Allah Ah Farah, itu bukannya Mbak Ani ya? Oh iya, Mbak Ani? Mbak Ani ngapain disini? Lagi bete aku Bete kenapa Mbak? Pasti habis ribut lagi ya sama Bang Husin Farah, aku itu merasa disiasiakan sama Bang Husin Aku merasa gak dianggap sebagai istri Farah Aku ngerasa Bang Husin itu dan gak sayang lagi sama aku Sedih aku Farah Mbak, Mbak jangan ngomong gitu Jangan sedih ya Mbak Gini loh, aku itu sebenernya tau banget kalau Bang Husin sebenernya sayang sama istri-istrinya Cuman sekarang kan Bang Husin lagi banyak masalah Mbak Apalagi Porika juga belum ditemukan Insya Allah kalau semua masalahnya sudah bisa diatasi Aku yakin banget kalau kalian bisa bahagia seperti dulu lagi Aku juga maunya begitu Farah Syukurlah kalau Mbak Ani bisa memahami itu Kita doakan saja ya Mbak Dan kita bantu Semoga semua masalahnya cepat terselesaikan Amin Farah maaf Kita jadi gak cari Fatih anak kamu Oh iya aku sampe lupa Mbak Ani liat Fatih gak? Enggak, aku enggak liat Fatih Tapi di rumah Rika ada Bang Bima Aku mau tanya sama Bang Bima Eh Farah, Farah, Farah Sebaiknya jangan Bang Bima umutnya lagi jelek Dina, kamu tunggu disini sama Mbak Ani ya Aku tinggal sebentar Iya Farah, aku tunggu disini ya Eh, Fat, Fat Jangan Bang Bima itu lagi marah-marah Bahaya, nanti kamu kena juga Udah mendingan disini aja Gak usah khawatir Mbak Aku mau nanya sebentar aja Farah Ih, susah kalau dikasih taunya Mbak, aku boleh duduk disini ya Boleh Duduk aja Bang, bang, sayur Bang Bang, sayur Bang Eh, ngantri dong Bang Main nyelak aja Iya, kalah sama bebek Bebek aja mau ngantri Ibu, saya bukan bebek Dari tadi saya trek-trek Susah banget Bang, ini berapa? Ibu-ibu ya Ini berapa tau? Tau berapa Bang? Bang Ibu-ibu kalau liat duit Uh, hijau matanya Aduh, ya ampun Ini duit berantakan banget Tadi bawah ya Punya duit siapa ya? Bo, bo, bo Itu ada husus Eh, ayo, ayo Pak, pak Mau duit kayak gitu gak? Mau, Pak Yaudah Ikut-ikut ya Ayo, ayo, ayo Aduh Si Husin lama amat sih Ini udah 15 menit lebih nih Bener-bener gak kira-kira tuh orang Dateng gak yang ntar gue parut nih Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh, Farah Bang Bima Bang Bima, apa kabar? Baik banget, baik-baik Apalagi liat Farah Seger mata Eh, aja Tapi kok keliatannya tadi ngomel gitu? Itu si Husin Masa makanan buat gue dihabisin semua Disisain tau satu Gak kira-kira banget tuh orang Oh Kalau itu masalahnya Biar nanti Farah masakin lagi ya Buat Bang Bima Yang bener Yaudah, makasih banget Farah Sama-sama Nanti Farah liat dulu ya Ada bahan makanan apa di dapur Iya, iya Oh, iya Bang Abang liat Fatihnya ya Iya, Fatih Waduh Gue jadi gak enak nih Gue ngerasa bersalah Gak ngelarang Fatih pergi Aduh Aku tuh khawatir banget sama Fatih Bang Fatih itu kan belum pulih sepenuhnya Kondisinya masih lemah Gimana kalau dia gak bisa menjaga dirinya sendiri Waduh, malu nih gue kalau begini Gimana ya? Yaudah aku masak dulu ya Yaudah masak-masak, gak apa-apa Santai aja, gak usah buru-buru Gue udah gak begitu lapar kok Kenyang makan angin si Hussein Santai aja, santai Gue harus cepet pergi Gue malu ketemu Farah lagi Kayaknya Gue dianggap gak tau diri Masa guru ngebiarin murid dalam bahaya Gak ada tanggung jawabnya Kayaknya Tadi Farah nyindir gue tuh Aduh Gue nyari si Fatih kemana ya Om Bima Om Bima Apaan? Kenapa sih? Anu om Itu om Anu Anu-anu apa? Eh lu napas dulu yang bener Baru ngomong Napas aja gak bener So ngomong lu Apa? Itu Kak Fatih Itu si Fatih gue lagi nyariin dimana deh Nyusulin Tante Karina yang jahat itu Waduh gawat Dia kadang belum boleh pake tenaga dalem nih Eh dimana tempat ya Lu tau kakak? Angga tadi sempet denger tujuannya om Ayo-ayo Eh dimana? Tapi Angga gak tau gedungnya mana Ah lu mah kakak bener Gak jelas lah lu neranginnya Aduh Ya Allah Semoga kakak tes sama kaca sebaik-baik aja ya Allah Agi ngomini roba amin